selamat pagi selamat siang selamat malam di video kali ini kita akan membahas mengapa Salomo lebih mencintai gadis sulam Salomo memiliki banyak permaisuri Alkitab mencatat bahwa Salomo mempunyai istri seribu 700 dari kaum bangsawan dan 300 gundiknya dan istri-istrinya inilah yang menjadi kejatuhan Salomo kepada penyembahan-penyembahan berhala diantara seribu istri-istrinya ini ada satu orang yang sangat dicintai oleh Salomo yaitu gadis sulam sangkin cintanya kepada gadis sulam ini Salomo memujinya sangat berlebihan dia memandang gadis sulam ini dengan penuh kasih sebelum saya membaca Alkitab Kidung Agung ini saya menggambarkan dalam benak saya bahwa gadis sulam ini adalah orang yang sangat cantik orang yang tinggi orang yang perawakannya luar biasa atau mungkin wajahnya kemerah-merahan sama seperti Salomo yang wajahnya kemerah-merahan tetapi ketika saya membaca Alkitab dan ternyata sangat berbeda dengan apa yang dipikiran saya dan ternyata gadis sulam itu adalah hitam sama seperti saya, hitam kerjaannya waktu gadis juga tidak seperti gadis-gadis sekarang yang ke mall, ke salon, pedicure, medicure, tata rambut, bersihkan wajah tetapi walaupun gadis sulam mungkin dari bangsawan tapi dia memiliki kerjaan yang berbeda dari yang lain dia adalah penjaga kebun anggur tetapi rahasianya dimana ya kenapa Salomo sangat mencintai gadis sulam ini kita akan melihat apa rahasia dari gadis sulam ini kenapa Salomo jatah hati inilah alasan kenapa Salomo sangat mencintai gadis sulam gadis sulam mempunyai kebiasaan memuji Salomo seperti dalam gambar ini bapak ibu saudara sekalian memuji adalah hal yang sangat baik tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak senang dipuji apalagi mungkin saudara yang menonton acara ini saya juga senang dipuji semua manusia senang dipuji bahkan Tuhan kita sendiri sangat senang dipuji oleh karena itu bapak ibu biasakanlah memuji kita boleh saja marah kepada siapa saja untuk mendidik untuk membangun tetapi ingat dalam kemarahan itu kita harus menggunakan kata-kata yang positif kata-kata yang membangun jangan kata-kata kasar misalnya anak ibu atau suami ibu lagi malas jangan kata-kata dasar anak malas atau dasar suami pemalas tapi katakanlah anak mama kan gak boleh malas anak mama kan orang yang rajin bukan pemalas atau katakan kepada suami ibu Pak kalau kita rajin pasti Tuhan memberkan maka suami ibu akan biar bagaimanapun suami tidak akan senang direndahkan oleh istri jadi istri harus lebih bijak dalam memilih kata-kata biasakanlah memuji suami berbicara dengan membangun dan tidak menjatuhkan harkat mertabat suami karena suami sangat senang dipuji oleh istri seseorang akan lebih senang melakukan sesuatu jika diawali dengan pujian jadi bapak ibu saudara sekalian yang menyaksikan acara ini biasakanlah memuji suami ibu biasakanlah memuji anak biasakanlah memuji siapa aja karena dengan demikian kita akan disenangi oleh banyak orang bahkan ibu-ibu yang menyaksikan acara ini akan disenangi oleh suami percayalah dengan perkataan ibu akan dibangun dan dengan perkataan ibu juga akan dijatuhkan demikianlah perjumpaan kita terima kasih telah menyaksikan acara ini Terima kasih telah menonton!